Belasan caleg Partai Demokrat yang gagal meraih kursi menyegel kantor DPC Partai Demokrat di Brebes, Jawa Tengah. Mereka meminta Ketua DPD Jawa Tengah dan DPC Brebes dipecat karena diduga menggelapkan dana saksi pada pemilu legislatif lalu. Selain caleg aksi ini juga dilakukan jajaran pengurus DPC Brebes, Jawa Tengah. Mereka menuding suara Demokrat anjlok karena minimnya pengawasan akibat penggelapan dana saksi. Papilu Demokrat sebelumnya menyatakan telah mengucurkan dana saksi 100 ribu rupiah per TPS. Namun Ketua DPC Demokrat Brebes hanya memberikan dana saksi ke sejumlah TPS saja ditambah memotongan 50 ribu rupiah per TPS. Belasan caleg dan sejumlah pengurus DPC Partai Demokrat, Kau Partai Brebes mengancam akan melakukan boykot pada pilpres mendatang jika protes mereka tidak direspon DPP Partai Demokrat. Kau pun sudah dimanipulasi sama siapa ini? Oleh dalam kantor DPC ini alasannya yaitu tentang hasil suara Filip kemarin tanggal 9 April bahasnya sangat merosot. Faktornya tentang masalah dana saksi. Gimana Pak Inang? Yaitu dana saksi yang dimanipulasi oleh DPD dan DPC. Siapa yang bertanggung jawab itu Pak? Itu yang bertanggung jawab adalah DPD dan DPC. Siapa orang? Yaitu Pak Sukawi dan Mas Deddy.